Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang dan selamat bergabung Di channel Arisulat Disini kita akan belajar balang karena disini kami akan Berbuat tutorial, jangan lupa doang kami Dengan subscribe, like, komen, dan share Oke pada kesempatan kali ini saya mau Memberi bandoan yaitu tentang cara Mendaptar di aplikasi Blue Batch Adik kita Pertama yang perlu anda siapkan Pastinya disini Yaitu sub aplikasi, kita download terlebih dahulu Di Blast Store ya Kita tulis saja seperti ini Blue BCA Nah ini ya BCA Nah ini adalah aplikasinya Kita klik install Oke ini aplikasi sudah terpasang ya Kita cek saja langsung di layar depan saja ya Disini Oke Mana aplikasi Nah ini adalah aplikasinya Blue Kita buka Blue BCA di kitab Nah pada halaman ini disini Mulai langkahmu bareng Blue Untuk hidup lebih mudah dan terkoneksi Kapanpun ya Tujuanmu Oke sekarang klik mulai saja langsung Disini ada tulisan Atur keuanganmu Ini ya Keuangan seenaknya bareng Blue Caster Urusan patuhan Badass Oke Silahkan anda baca-baca Disini ada 20 kali transfer Lainnya top up Oke Bebas biaya Kebaca Lalu klik mulai Disini kita selalu memasukkan nomor handphonenya Silahkan anda masukkan nomor handphone anda Yang akan anda daftarkan ya Saya akan masukkan Silahkan anda masukkan nomor handphone anda Pastikan nomor handphonenya aktif Lalu klik lanjut Kita klik izinkan Oke Pada halaman disini Proses Biar prosesnya lancar Siapkan Dulu yuk Pastikan kamu sudah memenuhi kriteria Berusia 17 tahun Mempunyai KTP Warga Negara Indonesia Tidak memiliki Perbajakan Di negara lain Terus RKTP Nah ini kalau ada ya Opsional NPWP Kondisi internet lancar Oke Disini inti untuk NPWP Kalau ada Soal Karena disini tulis opsional Lalu klik langsung Nah disini nanti kita akan Mendapat sebuah kode OTP Masuk ke nomor handphone kita Kita tinggal tunggu saja Nah ini masuk Kode OTP nya 1371 ya Silahkan ada cek pesan anda Seperti ini 1771 Jadi untuk Kode OTP itu beda-beda ya Ini tadi berapa 13 ya 13 1371 Oke Lalu disini kita memasukkan email Silahkan ada masukan emailnya Saya akan masukkan email saya Lalu disini punya kode revival voucher Disini tidak ya Saya tidak punya Klik lanjut Lalu kita buat password Kan passwordnya mudah anda ingat Nah jika password sudah anda masukkan Sudah anda buat ya Pastikan disini ada baca ya Anda perhatikan Disini untuk membuat password yaitu Huruf kapital Jadi ada huruf besarnya Dan ada huruf kecilnya Dan juga ada angka ya Ada karakter ya Sekarang klik lanjut Oke Ini masuk ke langkah Nah langkah Ikuti langkah ya Foto KTP Oke kita siapkan foto KTP Kita foto KTP kita ya Selanjutnya klik lanjut Oke Nah ini sudah Misalnya disini kita tandain ya Pada bagian ini Lalu nama ibu kandung Data sudah benar Kita klik setuju Nah oke Saya disini masuk ke pengenalan wajah ya Kita klik Ini akan memoto kita Oke sekarang kita paskan ya Menghadap ke depan Lalu kita gelekkan ke kiri juga Oke Nah ini proses ya Foto sudah kita input Kita tunggu saja Oke ini sudah berhasil ya Disini saya tidak mempunyai NPWP Jadi saya Skip saja Ya Saya tidak mempunyai NPWP Kita klik lanjut Oke disini Oke disini Apa kamu Nasabah BCA Kalau bukan Kamu tetap bisa daftar sebagai nasabah baru Ya saya nasabah BCA Nah disini saya bukan nasabah BCA ya Jika anda mempunyai ATM BCA Anda pilih yang atas saja Biar ATMnya terhubung ya Oke Alhamdulillah ini sama seperti KTP Klik lanjut Ini apa pekerjaanmu Nah disini saya pilih Pedagang saja Pedagang Disini ada nama perusahaan Alhamdulillah Alhamdulillah Senggini Oke silahkan anda lengkapi datanya Data yang dibutuhkan ya Seperti kami Ini kami sedang melengkapi data Untung mengisi kolom yang tersedia Oke jika sudah anda isi semua Lalu klik lanjut Oke nanti kalau sudah di input Hasilnya seperti ini Disini Kita klik data saya sudah benar Klik saja Oke disini ada persetujuan Silahkan anda baca Saya telah membaca dan memahami setuju Dan saya adalah WNI Dan tidak membeli kewajian pajak di negara lain Oke klik lanjut Oke ini adalah langkah terakhir Yaitu kita suruh menelpon tim Halubilu Untuk meneruskan pembukaan rekening Oke disini saya akan coba hubungi langsung ya Klik Oke disini kami mengalami masalah pada perekam layar saya Saat saya melakukan video call ya Dengan operator atau dengan tim Halub BCA Digital Jadi rekam layarnya tidak terekam ya Akhirnya tidak saya berikan videonya dalam panduan ini Tapi intinya kita ngobrol saja yang penting-penting Jadi kami cuma ngobrol untuk melakukan pembukaan rekening Dan juga foto selfie memegang sebuah KTP ya Oke kita lanjut ke tab berikutnya Oke sekarang kita buka aplikasi belunya Coba Jadi ngobrol yang penting-penting saja Jadi untuk membuka rekening Lalu disini langsung keluar seperti ini Halo masuk lanjut membuka rekening baru Nah disini kita sudah diminta untuk memasukkan password ya Masukkan password yang tadi sudah anda daftarkan ya Apakah rekeningnya sudah jadi Kita klik masuk Oke disini tertulis selangkah lagi Untuk memulai langkahmu bersama blue Kita klik refresh Nah di atas disini ada tulisan Akun kamu Dalam proses aktifasi Oke Jadi masih dalam proses aktifasi Kita tunggu saja Oke nanti kita buka lagi Oke setelah kita menunggu beberapa menit Disini kami menunggu sekitar 10 menit ya Coba kita buka lagi aplikasinya ya Kita buka Oke tampilannya seperti ini ya Disini kita masukkan password yang tadi sudah kita buat ya Jika password sudah anda masukkan lalu klik masuk Oke sekarang alamannya berubah seperti ini ya Disini ada tulisan pembukaan rekening berhasil Next tentukan nomor rekening Nah disini ada tulisan Nomor rekening cantik Kalau anda ingin membuat sebuah nomor rekening cantik Anda bisa membelinya Ini dengan seharga 100 ribu ya Jadi mungkin bisa dengan nomor handphone anda ya Oke harganya 100 ribu Oke disini saya akan gunakan yang ini saja yang gratis ya Kalau yang gratis gunakan yang ini ya klik Kita klik saja Lalu disini kita klik lanjut ya Klik saja lanjut Ini nanti akan diberikan nomor rekening Klik lanjut Oke disini saya mendapat nomor rekening seperti ini Oke ini ya Lalu disini kita suruh mengatur pin Kita atur pin Silahkan anda buat pin ya Totalnya 6 digit ya Oke ini sudah masuk Klik lanjut Di sini Sip Oke ini Nomor rekening kita Oke cara mendaftarnya seperti itu ya Ini data transaksi disini Ada transfer ya Oke Kita kembali Ini ada Bayar beli Oke Top tunai Tarik tunai Oke Virtual akun ya Ini virtual akun Oke Nah ini saldonya masih 0 ya Untuk pemasukan pengeluaran Oke untuk transaksi Disini ya Transkernya disini menu transkernya Jika sudah seperti ini Ini kita sudah bisa ya Sudah bisa kita gunakan Ini kalau mau transfer ya Tinggal anda masukkan Nomor rekening Ini transfer baru Nomor rekening Ini nama banknya Apa PRI atau apa ya Nanti saya akan berikan Banduannya saja Kalau ini sampai disini dulu Banduan ini Silahkan anda cek saja Di desk review video ini ya Mungkin saya akan memberikan Banduan cara transfernya Oke Semoga bermanfaat ya Selamat mencoba Oke Jadi cara mendaftarnya Seperti itu Wabillahi tupukul dia Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton